Halo gamers, gue bakal ngasih beberapa tips untuk kalian yang mau check out PS4 Nih, gue kasih tipsnya Yang pertama, segel void Kalian harus cek itu segelnya masih void atau enggak Karena misalkan udah gak void, berarti dia udah pernah dibongkar Untuk kalian yang mau check out PS4 Ori Kalau PS4 Hand yang pasti udah kebongkar Karena dia udah kita jailbreak buat bisa mainin game gratis Dan yang kedua, itu kalian denger Kalau lagi main atau lagi proses kayak gitu Itu kipasnya atau fannya bunyinya kenceng atau enggak Kalau misalkan kenceng, berarti dia ada problem Bisa jadi nanti kalian pas main, untuk main sejam aja itu PS4 udah panas banget Overheat, ya ada rusak nanti malahan Untuk yang ketiga, kalian lihat fisiknya Dari fisiknya itu, misalkan yang warna putih, kalian check out ya Jangan sampai putihnya itu putih kuning Karena sebenernya PS itu, casingnya putihnya putih susu seperti ini Yang asli, yang bersih Kalau untuk yang udah gak bener ya, berarti putih kuning Agak kuningan gitu Untuk yang hitam mungkin dari baretnya atau gimana Tapi kalau untuk kalian yang gak terlalu memperlihatkan Gak memperhatikan atau gak mementingkan untuk fisik Ya mungkin kalian bisa ngambil PS yang grade-nya agak di bawah Grade B atau apa Karena itu casingnya kemungkinan ada lecet atau ada, ya ada cacat dikit lah Dan yang keempat, itu kalian harus cek tokonya itu ngasih garansi panjang gak Kalau toko yang biasa gue beli di Kazoku Games itu ngasihnya 15 bulan garansinya Bayangin, setahun lebih loh Jadi kalian, misalkan main nih, di tahun pertama Di 12 bulan itu, kalian lagi main terus tiba-tiba mesinnya meledak atau gimana Overheat, kalian bisa bawa ke Kazoku Games lagi Dan kalian minta teknisi untuk benerin Terus yang terakhir itu ya pastinya kalian lihat harga Cek harganya Dan, satu lagi, kalian jangan terkecoh sama harga terlalu murah Karena bisa jadi, itu bukan barang asli dari Jepang Kalau di Kazoku Games, udah asli dari Jepang Kita import asli dari Jepang Jadi, pastinya itu barang ori Nah, harganya itu gak terlalu mahal di kita Bahkan kalau kalian check out di beberapa marketplace Itu banyak banget diskonnya Gak usah takut kehilangan uang buat beli PS di Kazoku Games Karena kalian gak bakal rugi Bener-bener worth it Untuk kalian yang mau beli PS 4 hand Kita udah ada include game-nya Misalkan kalian beli yang PS 4 hand 1 terabyte Itu bakal dapet 15 game sampai 17 game Dan kita isiin Dan kalian bisa request 5 game untuk game yang kalian pengenin Jadi, gak usah khawatir lah Kalau misalkan kalian mau main PS untuk pemula Dan kayak bingung Mau beli PS yang apa nih? Gue pengen beli PS yang murah Tapi, kualitasnya gak ecek-ecek Dan bisa main game banyak Ya, pastinya ngambil PS 4 hand di Kazoku Games Karena harganya mulai dari 2 juta Oke gamers Itu dia beberapa tips dari gue Untuk kalian yang mau beli PS 4 Dan masih bingung mau beli apa Atau mau beli PS 4 gimana Itu gue kasih tipsnya Terima kasih